Intro Assalamualaikum Halo teman-teman fans Natasha Wilona Dimanapun kalian berada Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya guys Berjumpa kembali nih Di channel Lampu Merah TV Seperti biasa ya guys Channel ini Akan membahas info-info terupdate Dan terhangat Seputar seleb kesayangan kalian Ya Siapa lagi kalau bukan Natasha Wilona Namun sebelum lanjut ya guys Bagi kalian Yang baru saja bergabung Dan menonton video ini Jangan lupa ya guys Klik tombol subscribe Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar kalian semua Tidakkan ketinggalan Invent for update Dan terhangat selanjutnya Dari channel ini Nah guys Baru-baru ini Kabar kedekatan Natasha Wilona Dengan mantan kekasihnya Yakni Feral Bramasta Memang tengah hangat diberitakan Di samping Banyaknya penggemar Keduanya Yang mendukung mereka Untuk kembali bersama Namun Tak sedikit pula ya guys Publik Yang justru kontra Dengan kabar tersebut Terlebih lagi ya guys Kini Natasha Wilona Justru lebih banyak Didukung oleh publik Untuk menjalinkasih Dengan Melvin Tenggara Nah guys Isu CLBK Natasha Wilona Dan Feral Bramasta Ini pun Memang mencuri Perhatian Dan menuai Sorota Netizen Dan dengan adanya hal tersebut Membuat nama Melvin Tenggara Kembali disebut-sebut Lantaran banyak Yang bertanya-tanya Bagaimanakah Nasib kisah cinta Natasha Wilona Bersama Melvin Sampai-sampai nih guys Karena banyaknya Publik yang penasaran Hingga ada warganet Yang bertanya langsung Kepada Melvin Tenggara Untuk menanyakan Reaksi dirinya Saat tahu Bahwa Wilona Kini kembali dekat Dengan mantan Kekasihnya Nah guys Mungkin Sebagian besar Dari kalian Yang mengikuti Instagram Melvin Tenggara Pasti sudah Mengetahuinya Ya guys Pasalnya Melalui unggahan Instastory Melvin Baru-baru ini Dirinya kembali Membuat KNE Bersama para warganet Pengikut Instagramnya Banyak Pertanyaan-pertanyaan Yang diajukan Oleh netizen Kepada pria Berusia Berusia 29 tahun Tersebut Dan senantiasa Dijawab oleh Melvin Tenggara Namun Yang mencuri Perhatian Dan membuat Gagal fokus Tak lain Mengetahui Maksud dari pertanyaan Netizen tersebut Sebelum Sebelum memberi Sebelum memberi jawabannya Ia pun mengaku Jika jawabannya ini Hanya berdasarkan Secara garis besar Dan ia pun Meminta kepada warganet Untuk Jangan disangkut Pautkan Kemana-mana Disitu Melvin Kembali Menuturkan Jika hal tersebut Bebas saja Dilakukan Karena hidup Ini pilihan Namun Ya guys Menurutnya Dan keluarga Cukup berat Untuk melihat Dan memfilter wanita Yang akan diterima Atau tidak Di keluarganya Untuk kedepannya Melvin pun Kembali Menjelaskan Beberapa kriteria Wanita pilihan Yang akan jadi Pendampingnya Kelah Dan kembali Ya guys Melvin pun Menegaskan Bahwa Sepertinya Mustahil Bagi dirinya Untuk Menyukai Seseorang Yang dekat Dengan Mantan Kekasihnya Namun Melvin pun Tak menyuruh Pula Pasangannya Tersebut Untuk Bermusuhan Dengan Mantan Kekasihnya Melvin pun Kembali Menambahkan Ya guys Jika Setiap Orang Layak Bahagia Dengan Versinya Masing-masing Dan Jika Memang Itu Mau Balikan Dan Dekat Dengan Sang Mantan Hal itu Tak ada Salahnya Ujar Melvin Tenggara Wah Guys Nampaknya Pernyataan Dari Melvin Tenggara Ini Sangat Dalam Sekali Ya guys Meskipun Meskipun Dirinya Sudah Meminta Untuk Tidak Disangkut Pautkan Namun Secara Garis Besar Ungkapan Dari Melvin Ini Merupakan Sindiran Tajam Sepertinya Ya guys Terhadap Natasha Wilona Dan Mantan Kekasihnya Yang Kini Kembali Dekat Dan Apakah Penuturan Panjang Lebar Dari Melvin Tenggara Ini Merupakan Sebuah Isyarat Bahwa Melvin Telah Mundur Untuk Mendapatkan Hati Seorang Natasha Wilona Kalau Memang Benar Ini Merupakan Pukulan Tersendiri Untuk Wilona Dimana Hanya Gara-gara Satu Orang Dari Masa Lalunya Membuat Masa Depannya Ikut Terganggu Nah Guys For Your Informasi Ya Guys Namun Usut Punya Usut Setelah Dalam Beberapa Saat Melvin Tenggara Diketahui Akhirnya Telah Menghapus Unggahan QNN Yang Satu Itu Namun Tidak Dengan Unggahan QNE Yang Membahas Tentang Hal Lain Loh Guys Wah Wah Guys Kira-kira Apakah Maksud Yang Sebenarnya Dari Melvin Tenggara Ini Dan Apakah Alasan Dirinya Untuk Menghapus QNE Tersebut Ya Guys Dan Apakah Hal Ini Melvin Lakukan Lantaran Dirinya Telah Dibakar Api Cemburu Jika Harus Melihat Dan Membahas Perihal Kedekatan Natasha Wilona Dan Feral Bramasta Di Luar Sana Ya Guys Nah Guys Itulah Tadi Info Info Update Dan Terhangat Seputar Seleb Kesayangan Kalian Jangan Lupa Ya Guys Klik Like Share Dan Comment Di Kolom Komentar Dan Nantikan Terus Ya Guys Info Info Update Dan Terhangat Selanjutnya Dari Channel Ini Terima Kasih Bye Bye sub indo by broth3rmax